Sudah lebih dari dua bulan Israel terus menggempur jalur Gaza termasuk di kota Kanyunis di wilayah Gaza Selatan. Ada dua relawan Mersi memilih bertahan di Kanyunis. Kita langsung berbincang dengan salah satu sukarelawan Mersi di jalur Gaza yakni Mas Fikri Roviul Hak. Selamat siang Mas Fikri ya, Assalamualaikum. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas waktu Gaza. Dan memang saat ini kondisi di jalur Gaza masih terus mencekam. Serangan-serangan masih terus dilancarkan oleh pihak militer jenis Israel. Baik dari udara maupun dari darat. Dan memang saat ini perang darat juga sudah terjadi di seluruh jalur Gaza. Terutama di jalur Gaza utara dan juga jalur Gaza selatan. Dan untuk di jalur Gaza selatan ini mereka menyerang serangan darat ini di kota Kanyunis. Dan memang saat ini terjadi pertempuran yang sangat sangat antara pejuang Palestina dan juga militer jenis Israel. Namun perlu diketahui memang sampai saat ini juga jumlah korban dari pihak Palestina, dari Kementerian Kesehatan Palestina. Kurang lebih dari 20.000 warga meninggal. Lebih tepatnya 19.667 meninggal dan di antara mereka 8.000 anak-anak dan 6.200 adalah wanita. Dan dari jumlah tersebut 310 warga menis dan 35 dari pertahanan sipil dan juga 97 dari kalangan jurnalis. Dan 7.000 warga masih hilang di bawah runtuhan. Dan 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai 52.586. Dan kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan memang bukan hanya serangan-serangan darat, tapi serangan udara pun masih terjadi. Bahkan sudah meluas sampai di sekitar area tempat kami tinggal. Di dekat kami di sekitar 200 meter beberapa hari lalu terjadi serangan dari drone milik jenis Israel yang menewaskan satu orang dan dibawa ke Rumah Sakit Eropa. Dan Rumah Sakit Eropa ini memang berdekat sekali dengan tempat kami tinggal. Dan memang sampai saat ini Rumah Sakit Eropa terus mendapatkan korban luka-luka dan juga korban meninggal. Ya Mas Fikir, kita bersimpati atas upaya Anda yang terus berjuang dan menampingi warga Palestina di sana di saat gempuran dari militer Israel. Dan saat ini bagaimana kondisinya terkait dengan warga? Dan kita mengetahui bahwa korban meninggal sudah mencapai 19.500 ribu lebih warga. Dan bagaimana kondisi rumah sakit dan juga bagaimana pasukan alat medis bagi warga yang terluka? Ya memang saat ini kondisi sangat-sangat sulit sekali. Ditambah juga truk-truk bantuan hanya beberapa kali saja masuk. Dan ini angka truk-truk bantuan ini jauh dikatakan cukup. Karena memang angka yang saya lihat dari media lokal hanya kurang dari 100 atau bahkan hanya 120. Dan ini jauh dikatakan cukup karena memang truk yang dibutuhkan untuk masuk ke jalur Gaza ini 500 sampai 1000 truk per hari untuk membantu atau menangani bantuan-bantuan yang ada di jalur Gaza. Sehingga memang saat ini seluruh yang ada di rumah sakit yang ada di jalur Gaza mengalami krisis medis, tim medis dan juga obat-obatan. Dan perlu diketahui juga tim medis pun saat ini juga ditangkap lebih dari 90 tim medis yang ada di rumah sakit Kamal Uduan di jalur Gaza bagian utara ditangkap oleh mereka. Dan sehingga ini berkurangnya tim medis yang terus menangani korban luka-luka dan juga obat-obatan juga sangat-sangat kritik saat ini. Dan memang di jalur Gaza utara ini seperti yang saya gambarkan beberapa waktu lalu ada 4 sampai 5 rumah sakit kecil yang terus beroperasi di jalur Gaza utara sebagai pengganti rumah sakit Indonesia yang memang saat ini masih belum bisa beroperasi. Namun saat ini perlu saya gambarkan bahwa ketika saya mengikuti media lokal bahwa sudah tidak ada lagi rumah sakit yang bisa maksimal beroperasi di jalur Gaza utara. Karena rumah sakit Kamal Uduan ini sudah diserang dan juga rumah sakit Auda juga sudah diserang dan rumah sakit Yaman juga sudah serang. Ini rumah sakit yang ada di jalur Gaza utara. Lebih juga rumah sakit terbesar di Jalur Gaza utara ini sudah beroperasi yaitu rumah sakit Indonesia. Dan juga rumah sakit Asifah juga belum bisa maksimal karena rumah sakit Asifah ini rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza. Dan untuk di jalur Gaza tengah sendiri ada rumah sakit Suhada Alakso yang ada di kota Dirbalah yang masih terus beroperasi. Namun kondisi saya katakan lagi kondisi seluruh yang ada di rumah sakit yang ada di Jalur Gaza sangat-sangat kritis obat-obatan dan medis. Dan juga di Jalur Gaza Selatan ini ada rumah sakit Nasir. Rumah sakit Nasir ini rumah sakit terbesar yang ada di kota Kolonis Jalur Gaza bagian Selatan. Ini rumah sakit terbesar yang ada di Jalur Gaza Selatan. Dan ada juga rumah sakit Eropa di kota Kolonis di sekitar area tempat kita tinggal. Dan juga di kota Rafa juga ada rumah sakit Anajar dan juga rumah sakit Kuwait yang memang masih terus beroperasi. Namun sekali lagi rumah sakit ini mengalami krisis yang sangat buruk ke obat-obatan yang sangat menipis. Bahkan terjadi banyak sekali operasi-operasi tanpa obat bius. Untuk saat ini bagaimana dengan kondisi warga Palestina secara umumnya? Apakah untuk berlindung dan juga untuk bertahan hidup? Kita ketahui bahwa logistik seperti makanan dan juga air sangat terbatas bagi mereka. Ya memang sampai saat ini juga kondisi tercatat dari pengamat internasional lebih dari 1,8 juta warga mengungsi ini adalah angka terbesar semenjak 1948 lalu. Dan warga saat ini benar-benar tidak memiliki tempat tinggal yang sangat memadai ditambah dengan kondisi cuaca yang sangat dingin dan hujan beberapa kali sudah turun sehingga membanjiri perkembangan-perkembangan yang mereka buat. Dan kondisi sangat ini benar-benar sangat sulit. Ditambah juga bantuan-bantuan juga yang logistik makanan juga sangat sedikit yang masuk ke jalur Gaza. Sehingga ini membuat warga kesulitan untuk bertahan hidup di seluruh pengungsi-fungsian yang ada di jalur Gaza. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok makanan yang ada di jalur Gaza. Sehingga ini memang kondisi warga saat ini benar-benar sangat tragis. Ya, Mas Fikri ini ada 19.500 lebih warga. Hingga saat ini berapa warga yang telah meninggal terutama warga sipil dari Palestina dan berapa banyak warga yang saat ini masih terjebak di dalam puing-puing dan juga belum bisa diketemukan? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya mendapatkan update dari kantor media pemerintah Palestina per tanggal Selasa 19 Desember 2023 bahwa lebih dari 19.667 warga meninggal. Di antara mereka ada 8.000 anak-anak dan juga 6.200 adalah wanita dan untuk 310 dari tenaga medis dan 35 warga dari pertahanan sipil. dan juga dari jurnalis juga sudah mencapai angka 97 dan korban masih di bawah runtuhan dan masih hilang mencapai 7.000 sampai 8.000 orang dan 70% mereka adalah anak-anak dan korban luka-luka juga sudah mencapai 52.586 dan mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga sampai saat ini juga lebih dari 52.600 rumah sudah hancur total akibat pembantaian dan juga lebih dari 254.000 rumah sudah sebagian hancur dan 23 rumah sakit juga saat ini di non-aktif Mas Fikri Baik itu tadi gambaran langsung terutama dari relawan Mersi warga negara Indonesia Fikri Rofiulhaq yang saat ini masih bertahan di Klan Yunis wilayah Gaza Selatan yang saat ini juga porak-poranda akibat serangan darat dari pasukan Israel dan data terakhir yang telah dilaporkan oleh Fikri tadi ada sekitar 19.600 lebih warga Palestina yang telah tewas akibat serangan darat maupun serangan udara dari Israel yang telah dilancarkan sejak 2 bulan lalu dan saat ini tampaknya kami mengalami kendala teknis terkait dengan laporan langsung dari Gaza Palestina Terima kasih telah menonton!